Seorang suami memergoki istrinya perselingkuh dengan seorang pria yang diduga okdub anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kedua jadi pergoki di dalam mobil yang baru turun dari kapal feri dari Wakatobi setelah sebelumnya tidak pulang selama tiga hari. Penuh emosi LA pepergoki HU istrinya yang tiga pertuaan di mobil dengan LS anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Video pegerbekan ini direkam langsung sang suami lantaran istrinya sudah tiga hari tidak pulang ke rumah. Pegerbekan ini sontak begundang kerumunan warga dan perumpang kapal di areal pelapuhan feri Kamaru di kejabatan Lasalibu Puton. Mobil yang dikendarai LS diketahui baru saja turun dari kapal feri yang baru tiba dari Wakatobi. Tidak terima dekat perselingkuhan ini, LA pun melaporkan istri dan LS ke Polsek Lasalimu. Setelah kapal feri itu sandar turun beberapa kendaraan, ternyata sang suami ini sudah menunggu di pelabuhan sehingga mendapati istrinya di atas mobil. Di dalam mobil ya gitu ya? Di dalam mobil. Laki-lakinya itu menurut informasi yang terkait. Dalam kesempatan terpisah, DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Sulawesi Tenggara menyatakan bakal memberikan sanksi kepada LS. Sanksi tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil perkembangan kasus yang kiri masih ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Puton, Sulawesi Tenggara, Andi EBA News melaporkan.